Setelah chapter 273 kemarin kita diperlihatkan bahwa identitas Estarosa yang merupakan salah satu dari Ten Commandment ternyata adalah Ma'el Yang merupakan malekat maut dari Fort Archangel Kini di chapter 274 membahas tentang kapan Ma'el mulai pikun Mari kita bahas pelan-pelan alur dari chapter 274 dalam bahasa Inggris yang tidak saya fahami Dalam situasi yang genting dimana ingatan tentang Ma'el mulai kembali Dan sayap dari klan Dewi sudah keluar king dengan polosnya menanyakan kenapa Estarosa mempunyai sayap dari klan Dewi Lalu dijelaskan oleh kauter bahwa sejak dulu identitas Estarosa memang tidak ada Ma'el yang baru sadar ini merasa dia seakan bangun dari mimpi yang buruk Bahkan linglung kenapa rambutnya sudah menjadi pendek Dulu Ma'el memiliki rambut yang panjang seperti milik Elizabeth dan sangat mengagumi kakaknya Rodishel Ma'el yang selama itu hanya berada di balik bumbung kakaknya terus dan terus dilindungi oleh kakaknya Perlahan Ma'el mulai ingin membunuh klan iblis dengan kekuatannya sendiri Dan terus berlatih sampai menjadi yang terkuat dari Fort Archangel Sekaligus menyandang nama Malekat Maut Inilah momen saat Ma'el akan menjadi Estarosa Setelah dijanjikan oleh kakaknya Rodishel yang akan menjadi jembatan cinta bagi Ma'el dan Elizabeth Dia menuju tempat persembunyian Elizabeth Namun saat tiba di sana dia melihat Elizabeth dan Meloda sedang Dan kepribadian lain dalam dirinya mulai goyah Dan inilah saat Ma'el menjadi Estarosa Saya belum berani mengatakan bahwa Estarosa memiliki kepribadian ganda Meskipun dia seakan berbicara dengan dirinya sendiri Menurut saya itu adalah pikiran frustasi karena melihat Elizabeth dan Meloda sedang Dan itu dimanfaatkan oleh Gauter untuk memanipulasi ingatannya Merubah Raja Iblis menjadi ayahnya Dan bahkan mendedikasikan kemenangan untuk ayahnya yaitu Raja Iblis Mungkin saat ingatannya dimanipulasi oleh Gauter Ma'el hanya berpikir ingin menjadi seperti Melodes agar dicintai oleh Elizabeth Dan tanpa dia sadari ternyata ingatannya sudah dibongkar pasang oleh Gauter Dalam masa ini dia memotong rambutnya yang panjang menjadi pendek Saeplen Dewi menghilang Dan segel Klendewi di matanya hanya tersisa di bagian mata kiri Mungkin ini akan ada kaitannya dengan mata kanan Elizabeth Kenapa saat ingatannya perlahan kembali Segel mata Klendewi muncul di mata kanannya Dan kasus yang terjadi pada Ma'el Kenapa saat akan hilang ingatan Sekel di mata kanan yang hilang Dan saat sayap Ma'el lepas turun komenmen dari Raja Iblis Dan disini sudah fix bahwa ingatan Ma'el Dan semua orang sudah dimanipulasi oleh Gauter Namun yang aneh Saat Ma'el menerima komenmen dari Raja Iblis Yang masuk ke dalam tubuhnya seakan ada keperibadian lain Yang masih ingin memperontak dan menolak komenmen tersebut Lanjut Saat ingatannya mulai perlahan kembali Dia mengingat saat menjadi klien Iblis Dan benar-benar membantai Klendewi Bahkan melawan Elizabeth Sampai disini Ma'el masih belum menerima kenyataan Dan menganggapnya hanya sebagai mimpi yang buruk Namun Di sisi lain Ma'el juga menganggap itu nyata Dan di akhir chapter Segel klien Dewi di mata kanan Ma'el Mulai muncul Apakah ini pertanda bahwa ingatan Ma'el akan pulih? Mari nantikan episode selanjutnya Dan jangan lupa baca manga versi Indonesia Oke kawan itulah sedikit informasi dari kami Jika ada yang salah silahkan kalian koreksi Dan jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan di kolom komentar Semoga bermanfaat Terima kasih dan salam damai Lemah Telus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!